Tidak ada potongan nilai Target sih yang penting main bersih sih, tidak ada potongan nilai Karena lawan-lawannya memang berat juga, jadi yang penting kita main bagus nanti nilainya biar juri lah, ngatur Dari China ya lah, terus ada juga dari Jepang, Korea, Taipei lagi, terus ada Hongkong, itu semua lawan berat sih Kita dikasih libur, setelah Asian Games kita dikasih libur 2 minggu, terus langsung latihan lagi Sayangnya Wushu untuk 2020 belum masuk Olimpiade sih Permainan saya lalu bisa ditambah lagi kesusahannya, jadi lebih bisa menaikkan nilai sih Dukungan pemerintah akan tetap sama sih ya, jadi harus terus mendukung atlet, mengapresiasi atlet Jadi bukan hanya karena ini di Indonesia mereka, wah all out Saya berharap untuk kedepannya, untuk pertandingan lainnya pun, itu juga pemerintah memberikan support yang maksimal gitu Yang pasti sih ingin mempertahankan gelar sih, dan kalau bisa malah melebihi, jadi mudah-mudahan pertandingan selanjutnya dapat emas Kalau kejuaraan dunia yang tingkat senior, tahun lalu sudah pernah itu mendapat perak Tapi kalau untuk junior, sudah dua kali ikut pertandingan kejuaraan dunia, masing-masing dapat emas Hobi sih ya, selain Wushu paling mau main futsal, nonton film, main game Capek sih pasti, tapi kan saya punya misi pribadi, untuk Wushu ini tuh saya ingin memperkenalkan seluruh rakyat Indonesia tentang Wushu Karena Wushu kan di Indonesia mungkin masih ada yang belum tahu, masih ada yang familiar yang lebih kata kung fu, atau apa Jadi dengan adanya acara TV, wawancara itu, saya lebih bisa memperkenalkan olahraga Wushu itu seperti apa Kita harus tetap jaga kondisi, jaga fisik, karena menaikkan fisik untuk pertandingan itu kan susah dan berat Jadi biar nanti kita gak terlalu drop fisiknya, jadi saya tetap jaga kondisi kayak latihan sendiri, lari sendiri, jogging sendiri, berenang, atau apapun lah, yang penting olahraga Hadiah sih, sebagian saya tabung, dan sebagian saya donasikan sih, tapi untuk belanja sendiri, untuk liburan apa, belum sih Kalau tekanan sih, enggak sih, jadi lebih kayak lebih ke semangat Kalau tekanan ya mungkin kalau misalkan ada target dari pemerintah itu baru mendapat tekanan gitu Tapi kalau untuk dari apresiasi, diberikan semakin banyak apresiasi itu, artinya menjadi semangat dan lebih termotivasi sih Kalau untuk tekanan sih enggak ada